Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Vanessa Maulis dari UPTD SMP Negeri Satu Bangkalan Akan membawakan sebuah cerita rakyat Madura yang berjudul Kek Lesap Menurut cerita suatu ketika Baginda Raja pergi ke desa Pocong Saat tiba-tiba suatu tempat beliau bertemu dengan seorang gadis yang menjadi kembang di desa tersebut Masyarakat Pocong menyebutnya dengan sebutan Nyepocong Tidak lama kemudian Nyepocong pun dijadikan seorang istri oleh Baginda Raja Mereka berdua pun dikaruniai seorang anak dan diberi nama Kek Lesap Namun dengan kehadiran buah hatinya Baginda Raja pergi dari desa Pocong dan kembali ke kerajaan Sungguh kasihan nasib Kek Lesap Karena sudah ditinggalkan oleh ayahnya sejak ia masih kecil Saat Kek Lesap bermain dengan teman-temannya Seringkali dia diejek dan ditertawakan Hahaha Kek Lesap tadi bapak Bahkan salah satu temannya berkata kepada Kek Lesap Hei Kek Lesap, bapaknya pelak asilat, bapaknya pelak amain Keng, sengkome tak toh, menyeling bapaknya jalan sarang bapaknya bapaknya Kamak bapaknya lesap Kek Lesap pun merasa malu ditanya seperti itu Ia pun langsung bertanya kepada ibunya Ibu, sengkome tak toh, menyelamatkan oleh ayahnya keng lesap Ebu, sengkome tak toh, menyelamatkan oleh ayahnya keng lesap Dia pun merasa kaget Kek Lesap langsung meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke bangkalan menemui ayahnya Sesampainya di bangkalan, Kek Lesap tiba di alun-alun Dia melihat keraton yang sangat indah Dia pun menghampiri pekerja yang ada di sana dan memberikan salam Kek Lesap mencoba melamar pekerjaan di sana Kek Lesap pun diterima sebagai pekerja pemberi makan kuda sang Baginda Raja Baginda Raja pun heran melihat wajah Kek Lesap Baginda Raja pun memanggil Kek Lesap Kek Lesap, Kek Lesap Engki Baginda, bedeparlah napah Baginda ngolong Aptina Bok Narya, asalah dari kamah, bensapah nyamana epu nabokna Aptina dari desa pocong, Baginda, nyama epu Aptina, nyepocong Mendengar hal itu, Baginda Raja pun berpikir bahwa Kek Lesap adalah anaknya saat masih bersama nyepocong dulu Akhirnya, Kek Lesap pun diberi kediaman di tukau oleh Baginda Raja Di sana, Kek Lesap mengajari pencak silat dan dapat mengobati orang yang sakit Baginda Raja dan pihak Belanda pun mendengar hal ini Pihak Belanda langsung mengibuli Baginda Raja untuk menjaga Kek Lesap Akhirnya, Kek Lesap pun mengerti mengapa Baginda Raja bersikap seperti itu Walaupun Kek Lesap sudah bersikap baik selama ini Kek Lesap pun pergi dari desa tukau dan lari ke pacuten Di sana, Kek Lesap bertapa dan bersemedi setiap malam Akhirnya, Kek Lesap pun memberikan Kek Lesap senjata yang bernama Kodi Cerancam Kodi Cerancam ini adalah senjata yang apabila dilempar akan terbang sendiri Di sana, Kek Lesap mengajari pencak silat dan semakin banyak murid-muridnya Akhirnya, Kek Lesap pun berpikir akan menguasai Madura Pertama yang ditaklukkan oleh Kek Lesap adalah bagian timur Madura Pemekasan, di sana Kek Lesap berhasil mengalahkan Raja Pemekasan Kemudian ke Sampang, di sana pun Kek Lesap menang lagi Lalu ke Belega, di sana Kek Lesap menang lagi Kek Lesap pun istirahat sejenak di Belega bersama murid-muridnya Kek Lesap pun bermimpi melihat pohon bercabang empat Cabang ke satu, cabang kedua, dan cabang ketiga berhasil ditebang Namun, salah satu yang tertinggal, cabang ke empat, tidak dapat ditebang Senjata yang diayunkan memantul dan melesat Inilah yang mengejutkan Kek Lesap Baginda Raja mendengar bahwa Kek Lesap akan segera tiba ke bangkalan Untuk menghancurkan Baginda Raja Baginda Raja pun berkata Orang seperti ini tidak dapat dihadapi dengan kekerasan Harus dihadapi dengan cara yang lemah Yang membuat hatinya tenang Saya bermimpi Kek Lesap bisa siang senjatanya Apabila dihadapi dengan wanita penari Baginda Raja sudah menyiapkan perempuan cantik Yang dihias seperti layaknya Putri Raja Bangkalan Perempuan itu pun langsung dibawa ke suatu tempat yang bernama Toncung Kek Lesap pun tiba di sana Kek Lesap merasa bingung Karena tentara bangkalan tidak membawa senjata Namun hanyalah membawa alat musik Kek Lesap pun bertanya kepada salah satu prajurit bangkalan Beda apa ya ya Lalu salah satu prajurit bangkalan pun menjawab Begini Kek Lesap Sebenarnya Baginda Raja Bangkalan sudah menyerah Dan ini putrinya diserahkan kepadamu Kek Lesap dan tentara lainnya langsung menari dengan tenari tersebut Untuk merayakan kemenangannya Lalu patih bangkalan pun langsung menangkap dan mengikat Kek Lesap Namun anehnya saat Kek Lesap diikat Kek Lesap pun menghilang Lalu orang-orang bangkalan bersorak sambil berkata Sekarang orang yang membuat rusuhnya Madura sudah mampus Sudah mati Bangkalan Sejak saat itulah kota itu dinamai Bangkalan Tidak lama kemudian terdengarlah suara Kek Lesap Hei orang-orang bangkalan Setia Sekol kalah bibangkapi Keng deki Bada pul ompul kelaras dari arah berak lao Jiah tang pembalasan da Orang-orang matura Cukup sekian cerita dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!